Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channelku Kori Mama Salza Di video kali ini aku mau bersih-bersih dapur sebelum kuasa Sekalian aku mau isi juga wadah-wadah yang kosong Dan aku juga mau haul beberapa perlengkapan rumah tangga untuk kado Sebelum mulai videonya, aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channelku Dan untuk yang belum, tolong di subscribe, like dan komen ya Terima kasih Jadi hari ini aku belanja di Mr. DIY Dan barang-barang yang dibeli ini untuk kado Aku juga tadi beli beberapa barang untuk keperluan aku sendiri Dan ini barang yang pertama, aku beli kayak toples gitu Untuk info harganya sudah aku tuliskan di deskripsi Jadi toplesnya bukaannya seperti ini ya teman-teman Ini tuh lumayan murah Ada ukuran kecil dan ukuran besar Aku beli 2 box Jadi kenapa aku beli toples untuk kado Karena aku pikir kan sebentar lagi lebaran gitu ya Mudah-mudahan sih toplesnya bisa berguna Bisa untuk tempat-tempat kue atau jajanan lainnya Bahannya tebal dan kedap udara Karena ditutupnya itu ada karet sealnya Jadi ini 4 buah toples dari 2 box ya Barang selanjutnya aku juga beli 2 box Ini drink set Isinya ada 1 buah teko dan 4 buah gelas Nah seperti ini bentuknya Corak gelasnya ini bunga Bisa berguna juga saat lebaran Untuk tamu atau kerabat yang datang berkunjung Tekonya lumayan besar ya teman-teman Dan tutupnya ini dari plastik Nah bisa diputer juga seperti ini Jadi lubangnya bisa tertutup ya Nah jadi 2 teko dan 8 gelas dari 2 box Barang selanjutnya aku juga beli 2 Ini kontainer wadah makanan gitu ya teman-teman Dan ini kedap udara Karena pinggirannya ini ada karetnya Mohon maaf gak aku buka ya teman-teman plastiknya Nah teman-teman bisa lihat sendiri Disini bisa dimasukkan kulkas, microwave, dan dishwasher Bahannya juga bagus teman-teman Tebel Dan ini untuk kuah juga gak akan tumpah ya Bisa digunakan untuk wadah makanan sisa saat buka Dan dihangatkan untuk sahur Kemudian selanjutnya aku beli frypan Ini ukuran kecil dan warnanya ini loh teman-teman Cantik banget ya Warna biru pastel gitu Ini anti lengket ya teman-teman Dan diameter 16 cm Warnanya cantik banget ya teman-teman Bisa digunakan untuk goreng telur atau pancake Handlenya juga pas banget Nyaman dipegang Jadi barang-barangnya aku hauling barusan ini Ada hubungannya sama ramadhan dan lebaran ya teman-teman Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat Kemudian selanjutnya Ini barangnya aku beli untuk aku sendiri ya Jadi sebenarnya tuh aku udah tahan-tahan banget teman-teman Aku gak mau beli Tapi gimana ya aku tergoda juga Dan memang sih aku membutuhkan Kalau yang toples ini dari kaca Dan tutupnya sama seperti yang di awal tadi Dan ada sealnya juga ya teman-teman Karet jadi kedap udara Jadi nanti rencananya Ini mau aku gunakan untuk wadah rempah-rempah Cengkeh atau bunga lawang gitu Dan teman-teman bisa tampilkan sticker disini Untuk namanya Kemudian barang selanjutnya Ini aku beli untuk yang menghancurkan kentang Jadi kalau nanti aku mau bikin perkedel atau yang lainnya Aku udah gak pakai ulekan lagi ya teman-teman Untuk menghaluskan Aku pakai ini aja Kemudian aku beli pembersih telinga teman-teman Ini tuh sepele tapi gak bisa disepelekan ya Kebetulan punyaku yang dulu tuh hilang Kemudian aku beli cetakan es batu Kalau bulan puasa itu kan yang diincir es ya Biar seger Dan di kulkasku itu cuma ada satu aja Cetakan es batunya Ini bahannya lentur Jadi kalau untuk ngeluarin es batunya itu mudah Dan ada tutupnya juga Jadi bisa ditumpuk Nah ini dia teman-teman Barang-barang yang aku haulin tadi Sudah aku bungkus ya Dan setelah ini Aku mau bersih-bersih meja dapur Dan toples-toples bumbu Oke teman-teman Aku mulai bersih-bersihnya Ini mohon maaf ya Aku pakai earphone Jadi aku tuh kadang kalau kerja Suka dengerin musik aja teman-teman Biar tambah semangat Ini aku mulai dari rak bumbu dulu Aku turunin dulu Toples-toples yang kosong Kemudian nanti akan aku cuci Untuk botol-botol saus ini Aku sambil lap-lap Sambil aku cek juga ya teman-teman Udah habis atau belum Atau udah expired atau belum Kemudian setelah raknya kosong Aku lap-lapin Nah teman-teman bisa lihat ya Ini tuh aib banget Ini tuh kayak debu Tapi ini tuh rumah semut gitu teman-teman Jadi banyak begitu ya Kalau debu biasa kan gak mungkin Sebanyak itu Karena raknya juga berdebu Dan biar lebih mudah Aku pakai hand vacuum aja Hand vacuumnya dari bolde ya teman-teman Ini juga bisa digunakan untuk lantai Yang mau samaan Linknya sudah aku tuliskan di deskripsi Bunganya udah berdebu juga ya teman-teman Setelah aku vacuum Kemudian aku lap Seperti biasa Aku gunakan mister muscle Dan lap kan ebo Setelah bersih Susun kembali raknya Seperti semula Selanjutnya aku mau lap Magic combnya Ini aku lap bagian luarnya aja ya teman-teman Karena dalamnya masih ada nasinya Lanjut aku mau isiin toples-toples yang kosong Sekalian aku mau pilih-pilihin juga Siapa tau ada yang gak layak pakai Kemudian yang udah selesai disortir Aku taruh lagi di raknya Biar gak riweh Dan yang sebagian lagi Wadahnya masih dicuci ya teman-teman Nah ini dia teman-teman Beberapa bahan makanan Yang mau aku isi Ini garamnya tinggal sedikit Dan wadahnya mau aku cuci dulu Jadi ini aku tuang aja ya Sisanya ke mangkok Oke selanjutnya Aku mau isiin Ini wadah yang baru ya teman-teman Sudah aku cuci Dan sudah aku lap kering Yang lagi aku isiin ini Kembang lawang Ini sisanya masih sedikit Dan aku juga udah beli lagi Jadi setelah dari Mister DIY pekalongan Aku lanjut ke Yogyamar Pekalongan juga Untuk wadah rempah-rempahnya Ini tuh kemasannya kayak Ziploc gitu ya teman-teman Nah kalau sisa Tinggal diginiin aja Dirapetin lagi Selanjutnya biji pala Ini mau aku pindahkan Ke toples yang baru Dan toples yang lama Aku mau gunain Untuk wadah lada bubuk Selanjutnya Masih rempah-rempah Ini tuh cengkeh Dan aku sudah beli lagi tadi Karena stok bunyaku Tinggal sedikit banget Dan untuk toples-toples yang kosong Nanti akan aku cuci Dan akan aku gunakan Untuk wadah yang lain Selanjutnya ini biji selasi Tadinya mau aku gunakan Untuk wadah biji wijen Tapi karena yang tiga itu Warnanya sudah dominan hitam Jadi ini untuk biji selasi aja Biar seragam Selanjutnya gula jawa Temen-temen Karena ini tuh lebar Jadi aku potong-potong dulu ya Biar nanti saat memasak Juga gampang ambilnya Selanjutnya ini tuh Royco rasa sapi Temen-temen Dan wadahnya ini Akan aku gunakan Untuk kaldu jamur Atas saran dari temen-temen Ini aku beli yang totole Sebenernya aku gak terlalu sering sih Pake penyedap rasa Ya ini buat sediaan aja Kemudian selanjutnya Ini tuh random Ini ada sisa micin Waktu kemarin bikin pempek Lanjut Aku beli juga tepung roti Aku taruh di toples Oh iya Dari tadi toples-toplesku ini Merk tupperware ya temen-temen Kecuali toples-toples yang kaca Karena aku udah ngerasain sendiri Bertahun-tahun Kalau yang merk tupperware ini Bisa membuat makanan tuh Lebih tahan lama gitu Untuk wadah tepung juga awet Dia gak berjamur Dan gampang menggumpal gitu Asal nutupnya itu rapet ya Oke setelah sortir-sortir Kemudian aku lanjut bersih-bersih Untuk bunga plastiknya Gak aku cuci ya temen-temen Cuma aku kebaskan aja Selanjutnya Aku cuci-cuciin dulu Toples-toples yang kosong Dan ini juga Pisaunya juga ya temen-temen Wadahnya juga udah berminyak Nah setelah aku cuciin Karena ini tuh darurat ya temen-temen Mumpung lagi rajin Dan sekalian capeknya Jadi wadahnya ini masih basah Aku lap-lapin aja Pakai tisu dapur Pokoknya sebelum digunakan Untuk wadah bahan makanan Pastikan wadah-wadah Dan toplesnya ini Bersih dan tidak basah ya Agar bahan makanannya ini awet Dan tidak berjamur Pastikan juga nutupnya itu rapet Jadi gak kayak aku tadi ya temen-temen Jinten masih banyak Karena mungkin nutupnya itu kurang rapet Jadi ada kutunya Untuk botol kecap juga ya temen-temen Pinggirannya ini dilap Pastikan gak bercecer Biar bersih, gak lengket Dan gak mengundang semut Lanjut aku isi gula pasir Kemudian garam halus Lanjut ini biji wijen Kemudian jinten Jinten ini tuh rawan banget kutuan ya temen-temen Jadi bener-bener harus niteliti Sebelum disimpan Selanjutnya lada bubuk Ini wadah yang untuk biji pala tadi ya Kenapa biji palanya aku pindahin Karena ini lada bubuknya Aku tempatin disini Biar bisa mudah ditaburin aja Nah kayak gini ya temen-temen Tutupnya ini ada lubang kecil-kecilnya Selanjutnya aku beli asam jawa temen-temen Dia satu pack Tapi dalamnya itu ada wadah kecil-kecilnya gitu ya temen-temen Jadi praktis banget Jadi lebih gampang diambil Dan gak belepotan Nah kalau untuk toples yang ini Gak aku apa-apain ya temen-temen Ini isinya kayak kunyit bubuk Nah ini udah aku buka satu Dan ini juga ketumbar bubuk Ini aku gunakan saat darurat aja ya temen-temen Misal masakannya kok kurang kunyit Atau kurang ketumbar Kemudian yang terakhir Aku tuangkan minyak goreng Dan mohon maaf ya temen-temen Jadi ini tiba-tiba lampunya mati Jadi agak gelap Sudah beres semua Waktunya aku susun kembali ke tempat semula Untuk rak yang paling atas Ada minyak goreng, kecap inggris, minyak wijen dan cuka Kemudian sebelahnya lagi Saus sambal, saus tomat, saus tiram, saus teriyaki Lada hitam dan kecap asin Kemudian yang lagi aku susun ini Ada kemiri, kapulaga, biji wijen, jinten Ketumbar dan lada butiran Kemudian kecap manis Untuk tepung roti dan tapioca Aku taruh di atas ya Biar ngumpul disini tepung-tepungan Lanjut lagi Kerak yang paling bawah itu temen-temen Disitu ada kayu manis Udang rebon Gula pasir dan garam Lanjut ya temen-temen Ini yang barusan aku taruh Asam jawa Kemudian kapulaga Biji selasih Biji pala Dan cengkeh Yang bawah itu gula jawa Dan sisa-sisa saus asetan Dan Alhamdulillah Akhirnya selesai juga temen-temen Bersih-bersih dapurnya Ini baru bersih-bersih rak bumbu Dan meja dapur aja ya temen-temen Sebenernya untuk kolong dapur Juga udah butuh banget dibersihin Terutama di bagian bawah Sing cuci piring Jadi dia kayak mulai agak rembes gitu Dan nates-nates gitu Nggak karuan Lembab Dan karena ini waktunya nggak cukup Udah keburu sore Jadi aku tunda dulu ya temen-temen Dan ini seperti ini Suasananya sekarang Menurutku jadi makin rame aja ya temen-temen Rak bumbunya Gapurnya sudah bersih Mudah-mudahan nanti Masak-masak saat bulan Ramadan Jadi lebih semangat Terima kasih banyak Untuk temen-temen yang sudah menyaksikan videoku Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya